Intro Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dr. Haji Awang Farouk Ishak menggelar Open House dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Nijria pada hari pertama Lebaran Minggu 25 Juni 2017 dan kegiatan ini berlangsung di lamin etam kompleks kantor Gubernur Kaltim. Gelar kegiatan Open House di hari pertama Lebaran ini dihadiri sejumlah pejabat jajaran Pemprov Kaltim, anggota DPRD Kaltim, rombongan wali kota dan wakil wali kota Samarinda serta toko masyarakat dan toko lintas agama. Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1438 Nijria tahun 2017 Masehi untuk wilayah Kalimantan Timur memang terlihat sangat harmonis, aman dan kondusif, juga berkat pelayanan pengamanan oleh pihak kepolisian dan TNI, juga dinas pemerintah terkait serta dukungan pihak masyarakat Kalimantan Timur. Suasana Idul Fitri mudah-mudahan selain keikhlasan kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan yang mahasiswa, pengabdian kita kepada Allah SWT, kita bisa melakukan pengabdian untuk masyarakat dengan berbagi. Kemudian di hari yang suci ini kita bisa mensucikan hati untuk bisa berbuat lebih baik, bermanfaat bagi bangsa, masyarakat, dan pihak yang tercintai. Kemudian di hari yang sama, pemerintah kota Samarinda juga melaksanakan open house di rumah jabatan wali kota Samarinda dan di rumah jabatan wali kota Samarinda. Kegiatan open house yang sudah menjadi agenda tahunan merupakan salah satu momen untuk meningkatkan uhua Islamiyah serta menjalin silaturahim di antara kerabat, sanak saudara, dan masyarakat umum lainnya. Kekerabatan dan keharmonisan di acara open house kali ini di rumah jabatan wali kota Samarinda dengan kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat dari lintas agama, bahkan hadir Bapak Uskup sehingga suasana kedamaian dan kekompakan masyarakat Kaltim khususnya masyarakat kota Samarinda terbilang sangat damai, aman, dan tenteram dengan mengedepankan prinsip toleransi yang sangat tinggi di antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada toleransi yang sangat kuat sekali seperti apa itu Pak Wali Kota? Ya Alhamdulillah tahun ini sangat luar biasa ya Bapak Uskup datang, tokoh kamadai, Bapak-bapak pendeta tapi yang luar biasa beberapa gereja di Samarinda itu dijaga oleh komunitas anak-anak muda dari Batoli, Kristen, ada dari Toraja, dari Timur ada Dayang, ada dari Menado seperti di Menjir Raya tadi dijaga oleh Toraja dan Timur dan beberapa menjir besar di Samarinda dan kita pada saat Natal pun saya koordinin gerakan pemuda Ansor untuk menjaga beberapa gereja-gereja yang ada di pinggir jalan besar sehingga pelajaran lalu lintas, keamanan kendaraan termasuk juga orang yang melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan Natal, Sri Raya Jadi tahun ini ada beberapa menjir yang dijaga oleh saudara-saudara kita dari Kasarinda, saya sampaikan, terima kasih Teman-teman Nasrani yang ada di dalam pembawaran kebangsaan itu adalah multi etnis mulai dari LPHDKT, mulai dari PDKT, Petir, anak-anak Timur anak-anak Kawanua, anak-anak Toraja dan beberapa anak suku yang lain pada hari lebaran ini berperan sekali mereka mengamankan sholatid di beberapa masjid raya yang ada di kota Samarinda Islamic Center, Darussalam, Al-Makruf Masjid Lambung, Masjid Pelita dan kita bersyukurnya kenapa karena yang tadinya intoleransi yang disebarbuaskan oleh medsos dan sebagainya sekarang di Samarinda tidak ada jadi Samarinda toleransinya cukup tinggi begitu pula juga di acara open house di rumah jabatan wakil wali kota Samarinda juga terlihat damai dan harmonis dengan kehadiran sejumlah pejabat jajaran Pemkot serta masyarakat dari Lintas Agama yang berdatangan memenuhi tribun tenda yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan hidangan masakan yang sederhana Wakil wali kota Samarinda Haji Nusirwan Ismail yang didampingi oleh istrinya menerima tamu open house merupakan sosok kepribadian yang disiplin dan harmonis baik dalam membangun rumah tangga maupun dalam menjalankan tugas kepemerintahan kota Samarinda sehingga dengan berjalannya waktu dengan pengalaman yang dimilikinya bersama wali kota Samarinda Haji Sarija masing-masing dua figur tersebut akan ikut berlagak di event pilkada gubernur Kaltim 2018 yang akan datang kemudian menuju di tempat rumah Dinas Kapolresta Samarinda juga melaksanakan acara open house di hari pertama lebaran 1438 Hijriah suasana bahagia dan gembira berkumpul di acara open house tersebut juga terlihat sangat damai atas kesuksesan dalam menjalankan tugas pengamanan bulan suci Ramadan dan sampai pelaksanaan lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah melalui program Ramadnia Mahakam tahun 2017 dari lokasi tempat acara gelar open dari lokasi tempat acara gelar open house dalam rangka hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah tahun 2017 Masehi liputan tim gerakan aktif TV selamat menikmati